Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Echa Design & Build Channel Disini kita kembali lagi belajar bagaimana cara membuat bangunan rumah 7x15 Mulai dari dasar ya, basic mulai dari denah Dan kita disini sudah dalam tahap menggambar struktur ya Kemarin kita terakhir sudah belajar bagaimana cara pembersihan plat lantai Dan selanjutnya ini kita mau bikin lagi bagaimana cara membuat Detail struktur misalnya balok, kolomnya Dan semuanya yang misalnya disini ada fondasi Kita sudah lihat di gambar potongannya mungkin sudah kita lihat disini Jadi kita bisa ambil dari sini sebagiannya Sedangkan untuk detail-detail potongan baloknya harus kita buat sendiri seperti itu Jadi kalau misalnya kita buat dulu dari fondasi seperti ini Kita tinggal copy aja ya Jadi kita copy dulu Jadi ini fondasi footplot sama fondasi Apa namanya Fondasi dari Batu gunung Nah ini fondasi footplotnya kita perbaikin dulu ya Dari potongannya kan kita lihat seperti ini Mungkin kalau misalnya begini mungkin dia terlalu apa namanya Terlalu tinggi ya disini 15 cm kita bikin Misalnya 10 cm aja ya Apa namanya Ketebalan yang miringannya disini ya Ini stretch Kita bikin Misalnya disini Dari disini Dari disini stretchnya Oh disini dia Dia ini ya apa namanya Block ya Jadi kita export dulu Kita mencet X Nah kalau mau cepat seperti itu Tinggal kita tinggal Tadi awalnya 15 Kita jadikan 10 cm aja Misalnya seperti itu Stretchnya F8 nya kita hidupkan Nah jadi kita pindah jadi 0,05 ya 5 cm Nah jadi kalau gini mungkin agak lebih ideal ya Seperti ini Nah ini tinggal kita susun aja Kalau misalnya fondasinya seperti ini Nah kalau teman-teman mau lengkapin lagi Di bawahnya sini pakai fondasi ini Tebal 5 cm misalnya Apa namanya Ada pasir misalnya Offset dulu ya Offset 0,05 cm misalnya Seperti gini Nah ini bisa teman-teman kasih dari sini ya Rectangle misalnya Nah dari sini ke sini ya Nah ini kita kasih pasir H saja atau arsir Nah pakai perintah Habis itu kita pilih select Nah ini kita match properties saja Biar kelihatan sama Oke disini Oh ini juga belum kita export juga ya Ini masih satu Apa namanya Satu block Jadi kita Untuk match properties kita pilih juga disini baru Nah seperti ini Nah ini kalau teman-teman mau bikin Slopnya disini juga Tinggal copy saja Seperti gitu ya Copy Terus kita taruh disini Ini kita kasih begini ya Nah seperti ini Nah seperti ini Biar Lebih bagusnya Ini juga galiannya ya Galiannya kalau misalnya teman-teman mau bikin galiannya seperti ini Tinggal Cocokkan disini ya Kita matchkan aja Ini kondisinya kan dia Slopnya mungkin sama Tingginya ya Jadi Sampai di bawah sini ya Dia cuma selesai 5 cm aja Kalau dari gambar potongan Nah tinggal teman-teman mau misalnya kasih pembesian Tinggal disini Di slope-nya ya Ini slope-nya 20x30 ya Sesuai dengan Video-video sebelumnya Jadi ini kalau bisa Anotasi untuk Dimensinya ya Kita pekecil Misalnya pakai ini Sama seperti ukuran kusen ya Nah ini Jadi gak tahu besar ya Nah seperti itu Gak kita lengkapi saja Ini sementara yang disini Hatch-nya Kalau teman-teman mau Mau Apa Dikasih juga Disini bisa juga Misalnya Bisa kita match properties juga Misalnya ini mau kita bikin 10 cm Begeser misalnya 0,1 Nah ini bikin 0,1 Juga kesini Jadi kan Kalau orang galing Gak mungkin dia Pasti Ada keniringan Begitunya Nah ini Sudah begini Ini tinggal kita kasih Kelengkapan berupa Apa namanya Pembesiannya Misalnya 0,025 Misalnya 2 cm Nah ini misalnya Warnanya mau kita ubah Bisa Jadi warna apa Biar kelihatan gitu ya Pembesiannya Nah ini detail fondasi Jadi kalau misalnya Kita mau pakai fonda Anggaplah disini Pembesiannya pakai Yang 12 Besi 12 Misalnya offset Kita Ini aja Berarti 0,006 Ini circle-nya Karena dia Jari-jarinya Kita ambil Nah kita Buat begini Ini kita ubah Dulu Posisinya Disini Jadi ini Jadi ini Kita Ini aja Kita geser Nah kalau misalnya Pembesiannya Misalnya 3 di atas 3 di bawah Tidak serah teman-teman Bisa mau dibikin Begitu Bisa ya Kita copy aja Nah ini Kita mirror Saja Biar cepat Kita mirror Begini Nanti Tinggal Kita copy Kesana Tapi sebelumnya Kita bikin Bengkokan Dulu Disini Bengkokan Dulu Misalnya Extend Nah ini Misalnya Disini Kita geser Aja Kita geser Segini Kita mirror Mirror Disini Kesini Kita gak perlu Tekniknya Seperti itu Biar cepat Nah ini Disini Tinggal kita copy Tinggal kita copy Disini Nah ini Untuk Slopnya Jadi nanti Yang slopnya Ini bisa kita bikin Nah juga Nanti Detail sendirinya Jadinya kurang lebih Seperti ini Ini sebenarnya Teman-teman Nah kalau misalnya Mau di Ini Nanti kita kasih Penebalan-penebalan garis Sama keterangan Pembesiannya Dan sementara itu Kalau misalnya Ini kita bisa Copy dulu Untuk Mutu bajanya Atau yang lainnya Ya Misalnya kita kasih Seperti ini ya Mutu baja tulangan Untuk lebih dari Sepuluh Terus ini Standarnya ya Pembesiannya Terus mutu betonnya Terus untuk levelannya Nanti Sama seperti yang Di atas ini Nah ini yang Sudah kita buat Kemarin Kalau teman-teman Mau nonton Juga bisa disini Ini kalau misalnya Ini kita copy Juga ya Di fondasinya Biar lebih Lengkap Nah sementara Dia untuk Elemennya Untuk rencana Denahnya Apanya nanti Detailnya disini Eh apa Denah rencananya Seperti disini Nanti detailnya Kita bikin Satu halaman sendiri Jadi kalau misalnya Kita melihat gambar Nanti ada dua gambar Denah rencananya Rencana Rencana misalnya Balong toko pelat Baru sama detailnya Seperti itu Nanti tinggal kita kasih Seperti ini Yang fondasi put plat Standarnya Berapa Nanti kalau misalnya Di tepi Tinggal digeser aja Seperti itu Digeser seperti ini Kan ya Nah mungkin Kalau Bingung Bisa kita kasih Contoh satu Misalnya Seperti ini Di tepi ya Di tepi F8 Misalnya ini Di tepinya Ini aja Yang kita jadikan tepi ya Misalnya Ini kita geser ya Disini Kita geser Dari sini Disini Kesini Nah ini kan Gini Nah ini Kita hapus juga Biar gampang Jadi tinggalnya Digeser ke atas Ini Ini Geser ke sini Ini kalau di tepi Bentuknya Seperti ini Nah Sebentar Ini Slopnya Nah Sudah di tepi Tinggal Kita kasih Hatch Atau Arsiran Ini Kalau mau gambar Cepetnya Seperti itu Ini mungkin Kalau Dilihat Gini Arsirnya Terlalu besar Misalnya Tinggal kita Bikin jarang Bikin jarang Bikin jarang Sama Seperti ini Tinggal kita Offset Nah ini kan Tidak Ini Belum Belum pecah Jadi tinggal kita Pecah dulu Di Explore Nah ini Kita Offset Dulu Lantai Yang Di bawah Ini Kita Export Dulu Ini Kita Taruh Di bawah No order Send to back Ini Biar Nanti Tujuannya Biar kita Nanti Milih ini Ada di Atas Jadi Begitu Kita Offset Misalnya Offset Sama Dengan Jarak Ini Jarak Sama Tinggal Kita Ini Aja Nah ini Di Misalnya Begini Mungkin Kalau Mau Bagus Sebenarnya Cuma Mungkin Pembesian Nanti Agak Ribet Nah ini Juga Permukaan Beton Ini Harus Dikasih Juga Nah ini Posisi Ini Ada Di Dalam Ini Kita Terima Aja Sementara Yang Ini Sendiri Ada Di Luar Jadi Yang Ini Kita Hapas Aja Nah ini Kita Dari Luar Nah ini Warna Besinya Sendiri Kita Bikin Beda Misalnya Ini Besinya Kita Bikin Beda Misalnya Warnanya Biru Sama Kayak Pembesian Yang Di Atas Nah ini Kita Bikin Garis Putus Putus Aja Biar Nggak Bingung Misalnya Atau Kasih Warnanya Agak Mudah Gitu Nah ini Kita Trim Aja Nah ini Kita Trim Nah ini Tinggal Kita Copy Aja Misalnya Anggap Sama Semua Si 12 Teras Jarak Misalnya Jarak Standar Sekitar Vitar Jarak 20 Centi Nah ini Kalau Misalnya Ini Seperti Gini Kita Trim Aja Lampun Ini Pembesian Tinggal Kita Extend Nanti Kebawah Yang Ini Tadi Kita Extend Kebawah Karena Dia Jarak Nya Apa Ada Tiga Besi Disini Ada Tiga Juga Misalnya 6 Si 12 Misalnya Kita Copy Aja Disini Kesini Karena Lebih Mudah Nah Ini Untuk Pedestalnya Sudah Ini Untuk Pembesian Utamanya Nanti Tinggal Kita Copy Aja Ini Jarak 20 Centi 0,2 Disini 0,2 Nah Abis Itu 0,4 Disini Juga 0,4 Nah Mungkin Biar Dia Apa Namanya Biar Dia Pas Disini Kita Geser Aja Sedikit Karena Lebihan Nah Seperti Ini Nanti Tinggal Kita Terima Aja Kita Copy Aja Kesan Seperti Ini Nah Sudah Besian Seperti Ini Teman Misalnya Jarak Ini Terlalu Jauh Ya Bisa Bagi Di Tengah Misalnya Ini Berapa 44 Atau Kalau Mau Ringkas Sebenarnya Begini Aja Teman Nah Seperti Ini Kita Geser Ini Kita Geser Di Tengah Cari Midpoint Mana Si Midpoint Ini Kalau Misalnya Mau Cepat Tinggal Kita Hapus Kita Ganti Mirror Nah Seperti Itu Kita Bisa Hapus Lagi Jadi Yang Pembesi Utamanya Ini Bisa Kita Tebal Misalnya Badan Biru Tadi Sudah Ya Biru Terus Tebal Misalnya Kita Seperti Ini Nah Ininya Sendiri Kalau Mau Ditebalin Juga Bisa Juga Sih Misalnya Gini Ini Juga Ya Sih Begini Ya Nah Ini Buat Pembesi Pondasinya Tinggal Teman-teman Kalau Mau Tebalin Juga Bisa Ini Kita Trim Dulu Tadi Karena Kita Goser Tidak Kita Trim Ini Kalau Sudah Begini Tinggal Kita Copy Di Atas Sini Nah Sorry Ini Mungkin Saya Geser Kesini Nah Ini Kita Geser Liga Ke Atas Kita Copy Aja Misalnya Mendekatin Aja Ya Nah Seperti Itu Jadi Nanti Yang Ini Tinggal Di Copy Juga Nah Biasanya Kalau Aplikasinya Di Lapangan Ini Dibikin Rata Aja Kadang Sama Tukang Teman-teman Karena Biasanya Agak Susah Tapi Ini Kayaknya Mungkin Kita Balikin Aja Ketebalan Default Setnya Karena Bingung Ya Kalau Misalnya Kadang Tebal Nah Seperti Itu Ini Tinggal Kita Bikin Cara Yang Sama Juga Buat Disini Explode Dulu Lalu Kita Kita Kasih Garis Juga Misalnya Offset Dulu Seperti Ini Ini Juga Misalnya Kita Bikin Polyline Aja Kali Baru Habis Itu Kita Offset Dengan Jarak Yang Sama Offset 0.025 Biar Gampang Bikin Ini Langsung Ini Extend Kita Extend Kesini Sekali Lagi Nah Ini Tinggal Kita Copy Nah Seperti Itu Tinggal Kita Match Properties Baru Kita Copy Ini Kita Kasih Jarak 20 cm Nah Sebelumnya Teman-teman Mohon maaf ya Kalau ini Karena Rokasinya Diproyek Jadi Ada suara Gangguan Misalnya Apa namanya Suara Gerinda Paru Palu Ya Biasa Ini Tinggal Kita Copy Di atas Di atas Kita Bukti Ke atas Seperti Begini Baru Kita Geser Ini Di atas Seperti Ini Mendekatin Aja Tidak Masalah Nah Ini Yang lainnya Juga Sama Jadi Ada Berapa Disini 1 2 3 4 5 6 Ya Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ikutin Disini Cuma 5 Ini Misalnya Mau Dituruskan Kesini Bisa Juga Misalnya Teman Tadi Bikin Tadi Bikin Begini Extend Nah Seperti Ini Bisa Juga Bisa Begini Nah Ini Bisa Juga Kita Bikin Begini Tinggal Kita Trim Nah Ini Ini Yang Tadi Misalnya Jaraknya Misalnya Mau Teman-teman Agak Banyak Disini Ya Jaksinya Kan 6 Bisa Kita Atur Sebenarnya Ini Tidak Pas Betul Sebenarnya Ini Ini Kita Copy 0,2 0,4 0,2 0,4 Nah Misalnya Seperti ini Dia Tidak Balance Ya Bisa Juga Ini Kita Geser Misalnya Tadi 0,1 Karena Jaraknya 0,2 Disini Kita Geser Ya Nah Otomatis Seperti Ini Setelah Itu Tinggal Kita Copy Ke Atas Misalnya Seperti Ini Ini Karena Jaraknya Sama Kita Bisa Mirror Aja Nanti Maksudnya Begini Saya Bikin Dulu Satu Satu Sisi Kadang Beciannya Juga Lebih Efektif Di Lapangan Kalau Misalnya Langsung Disambung Gini Kalau Pada Kalau Ada Ini Apa Namanya Perubahan Kalau Ini Kalau Ada Perubahan Bentuk Tinggal Dibikin Seperti Cincin Begitu Aja Nah Ini Tinggal Kita Mirror Kalau Mau Cepet Nah Seperti Ini Nah Ini Kan Lebih Mudah Seperti Itu Ini Tinggal Yang Ini Tadi Yang Kurang Kurang Nanti Habis Itu Tinggal Kita Kasih Keterangan Keterangan Seperti Yang Tadi Pembesian Berapa Misalnya Ini Nah Seperti Ini Kalau Yang Di Tepi Jadi Kalau Misalnya Dia Mau Posisinya Disini Mana Tadi Nah Misalnya Dia Mau Tepi Sini Tetap Dia Binggir Seperti Ini Tinggal Nanti Teman Teman Misalnya Mau Pakai Pedestalnya Tadi Ini Kita Ambil Aji Ini Kita Bikin Tampang Atasnya Pasti Begini Nah Ini Tampang Atasnya Pedestalnya Atau Volume Nanti Kita Pakai Begini Juga Baru Kita Offset Aja Kita Sesuaikan Sama Ini Anggap Anggap Pembersihan Ini Tipikal Semua Nah Ini Kalau Misalnya Dia Posisinya Seperti Itu Tinggal Koto Copy Ini Copy Ini Buat Pedestal Atau Kolom Antai Satunya Seperti Ini Temu Ini Kita Geser Ini Kita Mirror Mirror Seperti Ini Nah Ini Juga Misalnya Kita Mirror Misalnya Dia Pembersihan 3 6 Ya Ini Tinggal Kita Mirror Ini Kita Hapus Jadi Bail Atau Pembersihan Geser Seperti Ini Merter Getsers Ini Jadi Ini Slope Ini Penampang Pedestal Seperti Seperti Kalau Yang Ininya Mungkin Kalau Ada Perubahan Kalau Misalnya Ada Di Tepinya Jadi Kalau Misalnya Di Tepinya Berapa Disini Tinggal Kita Geser Jadi Disini Berapa Ya 20 Centi Jadi Kita Stretch Aja 20 Centi Teman Kita Stretch 0,2 Seperti Begini Nanti Tinggal Kita Atur Ini Kita Atur Ini Galian Seperti Ini Galian Seperti 0,2 Juga Seperti Gini Ini Karena Tadi 0,2 Saya Geser Juga Seperti Gini Seperti Ini Kita Ikutin Bawah Tinggal Kita Hedge Lagi Ini Kalau Yang Buat Di Tepi Seperti Batu Gunung Yang Di Tepi Seperti Begini Ini Tinggal Kita Kasih Terangan Lebarnya Berapanya Untuk Meter Ini Kita Bisa Bikin Begini Bikin Ini Yang Di Tengah Yang Di Tepi Jadi Kita Bisa Ketifikasi Keterangan Begini Kita Bikin Begini Aja Jadi Kita Bisa Kasih Misalnya Mau Gisi Begini Juga Masalah Terlalu Besar Ini Kita Hapus Aja Seperti Ini Aja Copy FP01 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 Disitu Dari Gambar Gambar Sebelumnya Bisa Teman Teman Lihat Videonya Jadi Kita Perencana Mulai Dari Awal Mulai Dari Fundasi Sampai Akhir Animasinya Mungkin Ini Jangan Sampai Bertentangan Gambarnya Standar Ini Kalau Yang Di Tepi Kita Scale Aja Dah Muka Tepanya Tau Besar Scale 0,75 Seperti Ini Nanti Tinggal Kita Copy Tepi Tepi Aja Di sini Nah Ini Kita Kasih Keterangan Lebarnya Ini Ini Tepinya Tetap Jadi Kalau Teman Teman Mau Perbaiki Digambar Potongannya Bisa Diperbaikin Misalnya Di Tepinya Jadi Tinggal Apa Namanya Ubah Aja Tepi 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 Kenan Cepi Tepi 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 ini kita ambil aja dari gambar ama misalnya seperti ini besinya misalnya jaraknya berapa jadi begini ya pedestalnya misalnya 6p13 misalnya bisa tinggal copy ini kita kasih begini nah seperti ini misalnya kurang apa namanya tinggi apa kurang bikin bingung keterangannya tinggal kita geser aja ke atas nah seperti ini nah ini kalau sudah gini tinggal kita copy aja copy kayak sini disini terus disini kalau misalnya temen-temen mau kasih keterangan juga nah sorry satu aja udah copy yang begini nah ini mungkin seperti ini aja ya kita hapus dulu disini kalau slope misalnya 1p12 6p12 misalnya seperti ini kalau kalau misalnya masih bingung mau lihat ininya tinggal di apa tinggal diubah aja warna ini ini sama ini ya ini tinggal kita copy aja nah ini juga sama nah seperti ini selanjutnya kalau misalnya yang lain slope ini sudah bisa kita bikin ininya ya nah ini kalau misalnya terlalu teman-teman merasa terlalu kurang misalnya besinya bisa dibawah besar atau ditambah jumlahnya disini disini 6p13 saya pakai kebetulan untuk k1nya mungkin mau pakai diameter 13 juga nah seperti itu ini pedestalnya sama kolomnya mungkin sama ya tinggal kita kasih aja seperti ini nah ini kolom misalnya ya kolom k1 ya k01 apakah betul penamaannya seperti ini juga kita lihat di atas kolom k01 nah ini ya sama-sama slope nah ya seperti itu ini k01 nanti kolom praktisnya kalau mau digambar digambar juga sekalian gak apa-apa nah 6p13 kolom k01 nah seperti ini bikin kita kecil biar misalnya mau dibikin berapa gitu ya oh iya disini lupa tadi ada yang harus kita apa namanya jadi dibawah ini harus ada eh pedestalnya perlu begel ya temuk aja jarak 0, 0,2 apa ini muncul ya hmm misalnya ini jarak 0,2 sampai bawah ini tinggal kita copy aja tapi kita ubah dulu ininya atau kita kasih warna beda aja misalnya begini kalau ini menunjukkan dia adalah menunjukkan dia ini apa namanya besi sengkang ya atau begel kita copy aja disini nah seperti itu ini mungkin kurang turun seperti ini kurang turun nah jadi jaraknya 20 cm ini salah ambil posisi kita tarik stretchnya harusnya disini nah seperti itu atau kita kasih keterangan aja langsung misalnya seperti ini misalnya P6 jarak 200 atau P8 diametre P8 jarak 200 nah seperti ini kita copy ini kita copy casing kita copy aja seperti ini atau begini kalau misalnya temen-temen yang bingung melihat bedakan warnanya aja ya ini tinggal kita copy ini kita explode ini ujungnya kita habis ini ini kita explode nah kita extend disini kita offset 0,2 trim set 0,2 nah karena dia posisinya begini jadi dia gak keliatan disini ada 3 besi jadi kalau misalnya mau dikasih keterangan temen-temen tinggal kasih seperti ini seperti ini trim nah begini misalnya BL nya kita kasih warna beda seperti begini bisa baru kita kasih juga disini keterangan juga nah misalnya begini ini kolom K1 nanti ada kolom K2 tapi bentuknya sih kurang lebih paling pembesiannya jadi mungkin lebih kecil seperti itu misalnya misalnya kolom K2 seperti ini tinggal kita kecilkan misalnya pakai besi 10 jarak ininya bisa kita kecilkan juga mungkin tapi ini sebenarnya secara bagusnya ada estimasi strukturnya estimasi struktur detail struktur itu biasanya orang sipil yang estimasi nah ini P6 jadi kalau bangunan rumah begini aja bisa kita estimasi sendiri jadi kalau menurut teman-teman masih belum aman bisa ditambah pembesiannya seperti begitu jadi ini tinggal ditambah kolom praktis misalnya kolom praktisnya saya biasanya sudah ada standarnya segini mungkin untuk pembesiannya ini yang harus kita tebalkan ini harus kita biar beda sedikit atau warnanya aja kita mungkin warnanya mungkin lebih bagus nah ini kolom K1 kalau misalnya kolom praktis ini disini sudah ada K0 K1 K01 kolom praktis kayaknya cuma 3 kolom aja kita lihat lagi K02 kolom praktis ya tinggal kita nama kolom praktis aja kalau kolom praktis jadi tadi kan lebarnya 20 cm ini belum kita kasih keterangan ya ini juga ini 40 pedestal nah ini untuk kolom ini kalau bangunan rumah selama dia masih kurang dari 4 lantai atau 3 lantai 2 sengar lantai mungkin masih aman tapi kalau sudah lebih dari itu harus kita pakai estimasi persitungan struktur segitu kita geser sini nah ini kita geser tinggal kita kasih lagi buat lakukan praktis at 0,13 koma 0,13 tebalnya disini 0,13 semua di linear nah ini 13 cm cocok tinggal kita terkecil misalnya F8 jadi 10 cm 0,15 ini 10 cm jadi kita kecilkan aja ini kalau tadi saya bikin 0,015 maksudnya maksudnya biar dia jadi 10 cm nah seperti ini jadi ke sini juga 10 cm nah kalau ini mungkin jarak tebal penutup ininya 1 cm aja ya tebal penutup betonnya kalau terlalu besar nanti tidak bagus otomatis ini kita copy copy sini ya nah ini kita mirror saja di kolom praktisnya kita pakai besi 10 aja ya misalnya foto ini ingin kita teruskan nah F8 nya kita hidupkan biar sama sama ini kita copy sekalian aja kita copy yang buat besi buat yang di dalam ini let's L ya kita extend ini kita bikin garis ini nah ini kita trim terus kita kasih keterangan disini ya dimensinya 10 x 10 nanti baru kita kasih disini kolom praktis terus untuk kp 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 ya kalau mau cepet misalnya jaraknya sama ya tinggal kita copy aja disini kita copy aja copy disini ya lalu kita trim nah ini kita trim nah ini yang disini bisa kita ini kita bikin 4p10 4p10 ini kita copy aja ini kita copy aja ini extend ya nah ini jaraknya nanti kita kasih keterangan disini ini 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 kadang main copy copy terkadang harus kita cek lagi ya teman teman karena dia kita kita ganti gitu ya pembesian namanya pembesian ya banyak ini ya besinya jadi harus kita cek lagi satu satu misalnya seperti ini tadi 6p13 harusnya P10 6p10 ya ini nah ini kalau misalnya mau teman teman ragu ragu bisa dicek pakai struktur ya tapi kalau misalnya mau dilanjut ya nggak masalah eh bagusnya sih di cek struktur jadi lebih yakin nah ini kalau sudah gini kolom sudah semua ya tinggal hmm apa namanya slope balok karena baloknya ada yang 20 40 30 40 ya apa 20 30 yang sama dengan ini jadi kita copy aja ya ini baloknya ini sama sama ini kita copy aja karena sama ya nah kalau dia struktur vertikal seperti kolom tadi bentuknya ini retikal hmm potongan melintangnya jadi kita kasih disini horizontal misalnya disini slope ini sama ya kalau slope sama misalnya sama dengan B02 kalau nggak salah balok 02 nah disini kita copy tadi copy 6-12 ini slope ini tinggal kita kasih yang memanjangnya ini memanjangnya seperti begini jadi kalau kita tarik kesini kalau teman-teman mau gambar pakai sistem kalau di struktur biasanya disitu biasanya ada mekokan tulangan nggak masalah ya tapi karena ini bangunan rumah ya kedahana ya udah perlu terlalu ini juga ya karena biasanya selisihnya juga nggak tahu banyak ya dari segi menghemat biaya ini nggak terlalu banyak ini tinggal kita trim offset dulu jarak segini ya nah ini tinggal kita samakan aja teman-teman nah ini jadi masalahnya tetep jaraknya 20 cm dari ini kita trim aja dulu biar gampang next seperti ini biar biar kita copy ya biar gampang ini kita copy satu-satu oke offset juga bisa nah ini seperti ini ternyata bikin agak panjang kalau misalnya teman-teman mau bikin teman-teman mau bikin bekokan seperti ini ya tulangan misalnya apa tulangan lapangannya dibikin beda masalah seperti ini bikin beda ya kayak ini ya ini juga tidak sih nah ini kalau misalnya mau dibikin beda bisa jadi harus ada dua penampang berarti nanti penampang untuk tulangan lapangan sama tulangan tumpuannya tapi karena ini tipikal semua jadi tidak perlu karena sederhana aja ya ini bangunannya strukturnya ini tinggal kalau sudah begini tinggal kita copy aja ini misalnya begini buat di bawahnya juga nah ini kita bisa stretch misalnya stretch dari sini ke sini nah ini kalau kita cek ya penyakannya sama ini kalau balok begini ini tinggal teman-teman tambah satu lagi berarti di sini karena pembisiannya ada tiga apa tulangan utamanya ada tiga disitu nah setelah ini dibikin tinggal kita kasih keterangan panjang lagi berapa nah kalau misalnya teman-teman tadi mau pakai tulangan lapangan tulangan tumpuan di sini harus di kasih keterangan ya jadi misalnya jarak sepertiga 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 L sepertiga L sepertiga L berapa gitu ya seperti ini apa kan sepertiga L sepertiga L seperti itu jadi bagi sepertiga aja biar lebih mudah aja sebenarnya ada aturannya sih kalau di menurut buku PBI itu ada aturannya tinggal dibaca aja karena ini detail struktur ya kadang tukang pun gak begitu perhatikan dan kalau untuk bangunan rumah seperti ini biasanya gak terlalu apa namanya pembesiannya gak terlalu ribet ya kecuali kalau sudah bangunannya bangunan tinggi ya nanti untuk bangunan tinggi kita ada jabarkan lagi untuk video khusus seperti itu jadi disini ada slope karena dia ngerencananya slope ini sama dengan besarnya apa B01 disini kan ada slope kalau kita lihat kemarin kalau lihat video-video sebelumnya bisa dilihat dia punya SL01 ini besarnya 20x30 nah ini yang B01 ini yang 20x40 yang besar ini ini nah sementara disini ada balok anak namanya B02 mungkin besarnya ya sama dengan slope-nya jadi kita tinggal copy aja besiannya juga kurang lebih sama nah seperti begitu ya teman-teman jadi kalau misalnya ini sudah ini kita ganti aja besinya misalnya kalau misalnya 13 terlalu besar jadi besi 12 terus yang ini tetap besi 12 13 tapi yang ini mungkin kita ubah sedikit mungkin disini kita pakai begini aja kita copy copy sini ya nah dibikin begini ini B02 nya seperti ini biar bedakan ya sama slope-nya ya biar bedakan ya biar song2 nya seperti ini oke karena nanti sedikit banyak plat yang nyambung disini nanti ini bisa seperti berfungsi seperti balok T sebenarnya di sini ini balok utuh ya balok utuh jadi kalau misalnya yang begini tinggal kita copy lagi karena ada besinya di tengah ya tinggal kita ubah disini nah seperti itu baru kita kasih keterangan-keterangan seperti ini tadi oke nah ini ini belum ada ya ini kita kasih juga lah slope-nya di sini nah p8 misalnya p disini 6p12 jadi ini kita bikin p8 juga ya sama ya tadi disini karena sama slope nah kalau yang disini mungkin tetap juga ya sama p8 ini juga p8 tapi nanti masih ada satu lagi elemen struktur horizontal namanya ring balok sebenarnya nggak digambar pun nggak apa-apa ya karena biasanya ukurannya standar ini setebal dinding sebenarnya dia 20 x 30 20 x tebal dinding ya misalnya seperti ini jadi kita naikkan aja nih kita naikkan sampai sini aja kita ini bikin 0,1 ya jadi biar tingginya jadi cuma 0,2 jadi besinya pun cuma lebih sedikit cuma 4 dan ininya juga lebih kecil apa besinya ini jadi ini ini kita bikin tebalnya ini 20 tadi harusnya jadi 13 cm setebal dinding jadi kita kurangin 0,07 nah gitu lebih cepat jadi seperti ini aja jadi ini p nya pun mungkin kita kasih p8 p 10 10 lah ya sampai 10 p 6 200 ya mungkin gitu aja temen-temen enggak enggak banyak enggak besar kalau lagi pulang seluruh yang ditahan ke balok apa atap petuarah ya pandek lagi ini enggak 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 signifikan beratnya nanti tinggal kita kasih disini keterangan misalnya kita copy aja ya disini 6-12 disini ada 6-12 disini ada 6 juga P12 tapi ukurannya beda ya seperti ini terakhir ini ada ring balok ring balok 6-10 eh seharusnya bukan 6 ya 4 disini 4 P10 nah kalau kayak gini sudah jelas ya setelah itu kita copy lagi untuk ini besi behelnya kita kasih agak di atas ya atau di bawah biar ini nah ini biar bisa begini bedakan ya seperti ini yang ini juga sama copy kalau teman-teman misalnya mau pakai jarak entah tulangan tumpuan sama tulang lapangannya beda misalnya yang di tumpuan lebih rapat tinggal disini dirapatkan tinggal dikasih tanda seperti ini nah ini kan jaraknya beda disini 200 disini 150 nah jadi seperti itu ini sebagai contoh aja ya ini kita copy kita copy kita copy disini terus ini oke 200 juga sama nah seperti itu aja teman-teman ibarat kita kasih keterangan disini kita kasih kita kasih keterangan atau kita kasih jarak aja dah kita kasih jarak aja kita kasih jarak aja seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini misalnya f8 nah kita bisa kasih jarak disini ini f8 slope 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 sl 01 misalnya sesuai sama kodenya disini dia enak bingung jadi harus sesuaikan sama kodenya oh dia enggak pakai strip jadi langsung aja yang balok enggak pakai strip semua yang elemen elemen horizontal enggak perlu pakai strip semua jadi tinggal disini abis itu kita copy ya ini disini disini balok ya balok b01 blok balok di sini di sini balok 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 b02 ini b b02 di sini ring balok ring balok ring balok ini balok RB, ini gayanya seperti itu aja, RB01 ya, RB01 nah seperti ini, kalau misalnya mau judulnya nih dikasih warna agak terang lagi, misalnya merah, masalah biar bedakan merah ya jadi ini sudah begini aja tinggal teman-teman mau atur misalnya bagaimana bentuknya posisinya misalnya seperti ini kita rapatkan disini misalnya ada dua disini mau kita pindah biar dia nanti ukurannya manjang bisa juga ini misalnya terlalu rapat bisa pindah sini nah seperti itu ini tinggal kita kasih ini skala ini harus lebih skala yang kecil ya maksudnya ukurannya besar jadi kita misalnya kita skala 0,25 jadi seperempatnya jadi disini skalanya 1 banding 25 terlalu kecil ya 1 banding 50 50 misalnya berarti setengahnya 0,5 sekalanya seperti begini bisa juga tapi ini mungkin kurang efektif ya kita bikin setengahnya lagi lah jadi 1 banding 25 0,5 ini kita rapatkan aja seperti begini biar tidak makan biar ukurannya lebih jelas dan tidak makan kertas banyak nah seperti ini terlalu jauh kayaknya masih tinggal kita rapatkan lagi semaksimal mungkin seperti ini misalnya kalau misalnya ini digeser saja itu skalanya kita kecilkan skalanya 0,75 ini jadi tidak terlalu besar ini kita geser disini baloknya eh kolomnya juga kita rapatkan aja F8 seperti begini maksudnya biar lebih rapat disini nah ini bisa kita geser disini F8 nah seperti ini jadi tinggal kita geser lagi apakah dia kenal atau tidak masih masih mungkin ada yang harus dirapatkan ini ada yang harus dirapatkan disini misalnya kita bikin begini aja ini bisa atau tidak bisa atau tidak ini misalnya begini ya nah ini kita bikin satu baris baris jadi jadi kadang penempatan ini juga perlu ya teman-teman pelajarin ya biar meminimalisir ukuran kertasnya jadi gambar lebih jelas juga seperti ini seperti ini ya terus ininya terlalu jauh mungkin kita F8 nah ini ini juga terlalu jauh kita rapatkan aja ini ini misalnya bisa kita geser atau ini kita kecilkan nah seperti begini biar ini bisa geser di bawah nah begini teman-teman ini kan sudah sudah menyesuaikan dia oke ini geser lagi sedikit ke bawah nah seperti ini nah ya harus digeser lagi misalnya gini ya geser lagi di dekatkan aja ke bawah kalian nah ini kan sudah kena semua kalau misalnya mau dimaksimalkan kesana ini kan ini biar imbangnya ini juga nah seperti gitu jadi kita tinggal kasih disini skalanya hmm mana tadi dia awal ini dia karena skalanya 1 banding 25 kita skala juga disini 0,25 seperempatnya disini detail detail struktur skala 1 banding 25 jadi biar maksimal kita geser kita geser baru kita tempatkan di kita tempatkan di kita tempatkan di sini ya misalnya terlalu kecil ini dibandingkan sama ini ini ya kita skala lagi misalnya 1,5 nah seperti ini sudah agak besar dia jadi bedakan sama sub judulnya dari gambar struktur ini kita dekatkan aja ya mungkin terlalu dekat sama gini nah seperti ini aja teman teman jadi lebih ke aplikasinya kalau kita belajar makin sering kita belajar jadi lebih mahir seperti begitu jadi mungkin kalau untuk gambar struktur mungkin seperti ini aja karena ini rumah sederhana jadi kalau dia lebih besar lagi bangunannya pasti lebih banyak lagi elemen strukturnya mau baik kolom maupun baloknya mungkin itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman teman terima kasih telah menonton keep learn, keep creative selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih